selamat menikmati 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 Pernah dia bisa berbuat apa-apa Dan kalau kita Ya kita tahu ini ada 5 jari Coba angkat Dan coba tunjukkan Satu sama lain Dimana kelemahanmu Dimana kemampuanmu Om juga Dia tidak akan pernah bisa Berlaku Sudah sudah ragu Dia akan tetap seperti itu Tidak pernah bisa berbuat apa-apa Dan seandainya pun Tunjuk tangan Berdiri Mari maju ke depan Lalu dibaptis Tak akan pernah juga dia Bisa lakukan Padahal jadinya dia timah Cucuk tangan Suruh jalan Dan dibaptis Tak akan pernah Kenapa sudah sudah ragu Coba sebanyaknya Kalau ada orang yang mau memasukkan tangannya Disuruh untuk mengangkat benda Memindahkan benda Paslah dia bisa lakukan Dengan ada bersama dia Maka dia bisa melakukan Bukan hanya sekedar Kita ajak orang Datang di KKR Datang ke depan Lalu dibaptis Tidak cukup sampai disini Tetapi bila mana Sarung tangan ini berisi Punya tenaga Punya power Sarung tangan ini Sangat berfungsi Kalau digunakan Siapakah yang di dalamnya Siapakah yang bersama dia Bersama Yesus Saudara sanggup Tidak bersama Yesus Jangan coba-coba Tidak ada artinya Datang di gereja ini Tidak ada artinya Saudara dibaptis Kalau hanya sekedar menerima Baktisan Tetapi saudara-saudara Bersama Yesus Saya sanggup Bersama Yesus Kita semuanya sanggup Melakukan Apa yang diminta oleh Yesus Ayat inti tadi Episus 2 Ayat yang ke 10 Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan yang baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Ia pun besar Yesus Mau Supaya kita Hidup di dalam Bersama Yesus Saudara sanggup Berbuat apa Tapi tidak bersama dengan Yesus Jangan coba-coba Ongkong kosong Biarpun pendeta Kalau bukan bersama dengan Yesus Nenek Ada fungsi Tapi bagaimana Agar kita tetap bersama dengan Yesus Mari introspeksi diri Saudara-saudara Hidup ini Kesimpatan Agar saudara dan saya Boleh melakukan bersama-sama dengan Yesus Masihkah hidup Saudara-saudara bersama dengan Yesus Peribuan saudara-saudara Menurut tunjukkan Bila mana kita hidup bersama dengan Yesus Begala sesuatu Banyak Hidup-hidup di dunia ini Yang harus kita hadapi Go Karena kita ada bersama dengan Yesus Tetapi kalau bukan seperti itu Sudah-sudah Apa artinya kita datang di gereja ini Apa artinya saya punya komitmen bersama Mau untuk menginjil Mau datang di gereja berhari sabat dengan tekun Datang di Facebook dengan tekun Datang berhari malam dengan tekun Renungan pagi di rumah setiap hari Kalau bukan Hidup Anda bersama dengan Yesus Iya sih Sudah-sudah Yang dikasih dalam Tuhan Lebih mempersingkat Saya akan coba Baca beberapa ayat ini Semuanya adalah Kasih kalunya Itu judul Sudjudul Semuanya adalah Kasih kalunya Tidak ada yang bisa Memegangkan diri Kemampuan saya Kemampuan saudara Jangan pernah Katakan itu Karena saya Karena saya begini Karena saya begini Yes oke Sekarang katakan Dalam hati Sudah Ya tapi semua Itu harus bersama dengan Yesus Dikatakan seperti ini Kamu hidup di dalamnya Karena kamu mengikuti jalan dunia ini Episius 2 Ayat 2 Kamu mentaati penguasa kerjaan Angkasa Yaitu roh yang sekarang Senang bekerja Di antara orang-orang Durhaka Sebenarnya dahulu Kami semua Dahulu Kami semua juga Terhidup di antara mereka Ketika Kami hidup di dalam Halanafsu daging Dan menuruti Kehendak daging Dan pikiran kami yang jahat Pada rasanya Kami adalah Orang-orang Harus dimurkai Sama seperti mereka Yang lain Seyohianya Kita ini Dimurkai Saudara-saudara Tetapi Puji Tuhan Saudara Boleh duduk Dengan tenang Dan damai Di gereja ini Sekarangnya Saya boleh Dengan bebas Berdiri saat ini Di podium ini Bukankah Oleh karena Kasih karunia Jika Saudara Menyadari Bahwa hanya Oleh Kasih karunia Saya saja Saya pun Berkata-kata Harus dengan Lemah Saya pun Tidak suka Menyakiti Orang lain Saya pun Tidak harus Membibayani Orang lain Saya juga Jaga Perasaan Orang lain Saya juga Harus menjaga Orang lain Ini Bagaimana Agar bisa Tetap Bersama-sama Dengan kita Kerimban Yesus Agar Saudara Dan saya Tetap Bersama-sama Dengan kita Ayat Terima Tetapi Allah yang Kaya Dengan rahmat Oleh karena Kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya Kepada kita Telah Menghidupkan kita Bersama-sama Dengan Kristus Setadipun kita Telah mati Oleh kesalahan Sekarang kita Oleh kasih Karunia Oleh karena Kasih Kamu Diselamatkan Bersyukurlah Saudara-saudara Bapak Ibu Sudah-sudah Sekarang Oleh karena Kasih Karunia Kita Diselamatkan Amin Saudara-saudara Semoga ini menjadi Sampai Yang boleh Menguatkan Iman kita Jangan pernah Berpisah Bapak Yesus Karena Kita Harus Menujukan Siapa Yesus Untuk Mengakhiri Ini mungkin Ilustrasi Atau mungkin Juga Seperti Longek Kalian Pasti Kenal Singa Walaupun Yang sekedar Melihat Dari Gambar Tapi Tolong Siapa yang Sudah pernah Sentuh Singa Langsung Badan Singa Sudah berat Belum Di Taman Separi Ada Bebas Dilepaskan Baik Tidak Tidak Jadi Masalah Yang penting Sudah Kenal Singa Singa Itu Ada Contoh Dalam Kitab Bahwa Singa Itu Mengenai Tau Tau Sudah Sudah Raku Kalau Singa Entah Kenapa Ini Satu Ilustrasi Singa Ini Kata Yang pernah Berbincang Dengan Singa Yang Hai Kawan Terima Oh Saya Sudah Komitmen Saya Tidak Akan Pernah Lagi Menangkap Orang Kristen Maksud Ya Karena Saya Sudah Pernah Memakan Orang Kristen Tapi Kali Ini Karena Saya Tahu Orang Kristen Ini Saya Tidak Mau Lagi Janji Bagus Tetapi Kenapa Beberapa Hari Kemudian Mereka Berjalan Jalan Benda Cerita Ini Bukan Lagi Pemangsa Yang Lain Kambing Domba Dan Seperti Tapi Ini Kebetulan Juga Ada Orang Yang Singa Yang Berbicara Tadi Saya Tidak Malah Memah Orang Kristen Karena Orang Kristen Itu Orang Baik Tapi Rupa Rupanya Kali Ini Dakan Lewat Lain Orang Kristen Mungkin Kita Teringat Juga Akan Komitmen Waktu Singa Itu Datang Dan Dilihat Seorang Kristen Dalam Artinya Saya Tidak Mau Lagi Karena Orang Kristen Itu Orang Baik Baik Saya Tidak Maulah Menurutkan Pada Saat Orang Kristen Itu Semakin Merdekat Singkat Ceritanya Diremukkan Singa Hei Komitmen Kamu sudah Janti Kamu tidak Kan Pernah Lagi Makan Orang Kristen Tetapi Tadi Kamu Lakukan Juga Berbohong 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 Oh Sabar Buka Waktu Kenapa Harus Saya Makan Dia Setahu Waktu Orang Kristen Itu Mendekat Tadi Saya Perhatikan Memang Orang Kristen Dan Itu Orang Yang Raja Tapi Semakin Dekat Kucoba Kucoba Kucing Aromanya Orang Kristen Itu Bukan Seperti Itu Aromanya Harus Baik Testa Perkorban Tubuhnya Ini Harus Dihajar Dan Bahkan Ditenang Memang Bibirnya Setinggal Karena Memang Selama Hidupnya Bibirnya Suka Menginggi Berbohong Menyak Tapi Seseorang Seseorang Membaca Tentu Rupanya Hidupnya Hidup Dunia Bibirnya Bibir Memuji Tuhan Paket Saya Langsung Introduksi Diri Saya Saya Ini Sering Berkong Saya Senang Menyakit Saya Ajak Orang Lain Kepala Saya Ajak Orang Lain Kepala Kepala Takutnya Hanya Di Diri Saja Tanya Diri Masing-masing Kepala Saudara Bersamakah Dengan Yesus Kalau Saudara Bersama Dengan Yesus Kalau Kita Tetap Bersama Dengan Yesus Tidak Jatuh Seperti Malam Tak Ini Boleh Sini Tapi Biarlah Sudah 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 Dikasih Dalam Tuhan Perjemahan Kudus Pada Sia Ini Jangan Kita Merasa Karena Sudah Saya Advent Sudah 10 Tahun 20 Tahun Atau Berapa Jadi Dia Tradisional Acara 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 Ditukis Yesus Tidak Mau Melakukan Perjemahan Kudus Pada Siap Ini Kecuali Saudara Dan Saya Punya Komitmen Bahwa Saya Harus Hidup Bersama Dengan Yesus Bukan Hanya Pada Waktu Perjemahan Kudus Mengaku Salah Oke Mengampuni Oke Berbicara Lima Lumput Oke Tetapi Mari Kita Komitmen Bahwa Kita Harus Hidup Hidup Bersama Dengan Yesus Agar Perjemahan Kudus Pada Siap Gini Boleh Menjadi Satu Langkah Ya Saya Mengatakan Dari Segi Logikanya Saja Membiasakan Perjemahan Kudus Itu Oke Baik Untuk Memubuk 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 Iman Kita Bisa Memubah Komitmen Yang Harus Kita Pegang Pada Siap Ini Adalah Mengikuti Perjemahan Kudus Pada Siap Ini Adalah Karena Saya Tak Tetap Bersama Dengan Yesus Amin Sudah 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 Jumat Jumat Kami Tidak Berdiri Bapak Tuhan Kami Disuruh Terima Kasih Kesempatan Yang Indah Ini Kami Gunakan Dengan Waktunya Singkat Saja Kami Mohon Tidak Terima Tetap Kami Bersama Dengan Yesus Tolong Berikan Kami Puasa Kudus Kami Menyadari Sering Sering Kami Menimpa Kami Sering Sering Meningkatkan Kau Sering Bertindak Sendiri Sering Menyakiti Orang Lain Tetapi Pada Saat Ini Kami Mohon Tuntuk Kami Demantuk Agar Kami Senantiasa Boleh Hidup Bersama Dengan Yesus Dan Kerimuan Kami Ini Bukan Hanya Sampai Sekarang Ini Saja Tetapi Dalam Hidup Kami Hari Dari Hari Sampai Kedatangan Yesus Di Kudus Kadi Bila Kami Tetap Bersama Sama Dengan Ya Tuhan Kasih Hidup Kasih Kami Yang Tuhan Tidak Sedihkan Itu Kira Menjilis Bahagian Daripada Seluruh Umat Maknu Pada Sial Terima Kasih Tuhan Kesempatan Yang Tidak Kami Tidak Lakukan Sebagaimana Yang Yesus Telah Telah Dapat Bagi Murid Murid Dan Sudah Dipesankan Untuk Seluruh Umat Orang Orang Kristian Yang Mengasih Engkau Agar Kami Boleh Turun Terpartisipasi Dalam Perbasuhan Kaki Pada Sih Ini Yang Melembangkan Merendahkan Hati Kami Karena Yesus Pun Merendahkan Hati Makan Tantuk Melembangkan Tuhan Yesus Darah Yesus Yang Sudah Terjuruh Kami Akan Meminum Minum Angkul Biarlah Darah Yesus Yang Tegak Tubuh Yesus Yang Akan Memubahkan Kami Kami Hidup Bersama Sama Dengan Yesus Terima Kasih Tuhan Jadilah Kami Dalam Nama Yesus Tuhan Amin